Welcome back to my channel, Bang underscore house 10 Oke teman-teman youtube semuanya, pada video kali ini gue akan kembali menjelaskan tentang VPN ya Akan tetapi kali ini gue di perangkat iPhone atau iOS ya Jadi sebelumnya gue sudah membuatkan untuk tutorial di Android Kali ini gue akan membuatkannya kembali di iPhone ya Oke sebelum gue melanjutkan video tutorialnya Alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gue ini bisa bantu support ya teman-teman ya Dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya seperti itu ya teman-teman ya Oke jadi langsung saja nih teman-teman ya Oke di metode yang pertama kita akan membuat confignya tanpa harus membuat akun ya Oke kita akan buat di kita buka Safari terlebih dahulu Dan teman-teman bisa ketikan saja VPN gate ya Jadi kali ini gue akan coba mengaktifkan dengan config VPN penyedia dari VPN gate Oke teman-teman kita akan kunjungi terlebih dahulu untuk website dari VPN gate itu sendiri ya Jadi kita akan fokus di tampilan pertama pada VPN gate itu sendiri ya di website nya Oke kita akan zoom terlebih dahulu ya teman-teman ya Jadi seperti ini nih teman-teman ya Teman-teman fokuskan kembali pada pengaturan Oke kita akan coba mencari VPN ya Oke jadi teman-teman bisa masuk di pengaturan Kemudian jika di bagian sini karena teman-teman belum pernah membuat akun atau konfigurasi VPN nya Otomatis belum muncul ya di bawah seluler itu sendiri ya teman-teman ya Cara ini bisa digunakan di iPhone bypass ataupun iPhone yang tidak bypass ya seperti itu Oke lanjut ya teman-teman kita masuk di umum Kemudian teman-teman pilih pada bagian yang ini di VPN ya Jadi nanti teman-teman scroll ke bawah otomatis ada VPN Kita akan coba masukkan untuk konfigurasi dari VPN itu sendiri ya teman-teman ya Kita klik disini Gue merekomendasikan untuk iOS ataupun iPhone Gue rekomendasikan di L2TP ya teman-teman ya Kita akan checklist di bagian L2TP kita akan back Dan di bagian ini deskripsi gue sih tuliskan sesuai dengan server ya Kita akan coba membuat server yang mana ya untuk konfigurasinya Karena disini VPN gate kebanyakan yang server dari Jepang ya Jadi kali ini gue akan coba membuat config nya di server Jepang ya teman-teman ya Kita akan saling terlebih dahulu untuk servernya Oke Seperti ini ya teman-teman ya Kita akan masuk kembali di pengaturan Dan di bagian deskripsi gue sarankan sih sesuai dengan server yang kita bikin ya Atau kita tadi Apa namanya kita tadi saling ya Atau server dari yang kita inginkan Oke kita tempel Jadi seperti ini ya teman-teman ya Untuk bagian servernya yang kita tadi saling Dan kita tempel Oke untuk deskripsi Gue sarankan teman-teman bisa isikan saja dengan Negara server yang teman-teman buat ini seperti itu Oke setelah itu teman-teman Di bagian akun atau user Username teman-teman isikan VPN ya Hurufnya kecil semua ya teman-teman ya Dan di bagian RSA score ID Tidak usah di enable kan Kita fokus ke kata sandi dan rahasia atau Skor apa ya Ya rahasia lah Ini ya 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 bahasa inggrisnya Oke kita akan coba Isikan Lagi di rahasia VPN Seperti ini teman-teman ya Jadi nanti kita tinggal Selesaikan saja ya Kita selesai Dan kita coba akan menghubungkan ya Kali ini Metode yang pertama ini Teman-teman tidak usah membuat akun ya Tidak meng-create akun Dari VPN Penyedianya ya Jadi langsung disediakan Sesuai dengan yang Tadi di VPN guide itu sendiri ya Seperti itu teman-teman ya Teman-teman bisa lihat sendiri untuk Checklist-checklistnya Yang LWTP checklist-checklist-checklist Artinya bisa digunakan untuk Jenis yang LWTP ya Seperti itu teman-teman ya Seperti hanya disini Ada yang tidak ada yang checklist Biasanya itu Tidak bisa ya Otomatis Ketika teman-teman ingin membuat Config di LWTP Dia akan gagal terus-menerus Seperti itu ya teman-teman ya Oke Tanpa apa-apa sih Kita akan langsung saja Coba Connect-connect Atau kita aktifkan ya Apakah langsung terhubung Atau tidak ya teman-teman ya Oke Kita tunggu sejenak ya Cara ini teman-teman Bisa gunakan wifi Ataupun Data seluler langsung ya Oke teman-teman ya Jadi langsung terhubung ya Teman-teman ya Dia aktif Ada icon VPN Di sebelah samping Dari Icon wifi iPhone ini ya Teman-teman ya Seperti itu teman-teman ya Oke Jadi sangat mudah sekali ya Teman-teman ya Oke Dan kita akan coba Di metode yang kedua Create account ya Di sini teman-teman bisa lihat Oke Kita akan Matikan terlebih dahulu ya Sorry Kita akan matikan terlebih dahulu Untuk VPNnya Dan kita Tambahkan kembali Oke Kita akan seperti biasa Membuat config di L2TP Oke L2TP Kita ketikan saja Seperti ini teman-teman ya L2TP Create Free Oke kita akan Coba Jadi di sini nanti Dia akan Di paling atas sendiri ya Untuk Metode yang kedua ini Dengan menggunakan Akun ya Kita akan coba Di sini 7 hari ya Kalau yang tadi Biasanya lebih lama Di VPN Sampai 30 harian Seperti itu Oke kita akan coba Lihat untuk Servernya Negaranya Ada apa saja Kita lihat Oke di sini teman-teman Bisa lihat sendiri ya Ada Malaysia dan Indonesia juga ada ya Teman-teman ya Oke Kita lihat sendiri Oke kita coba ya Apakah di sini Working atau tidak Kita akan coba Buat Terlebih dahulu Di akunnya ya Teman-teman ya Kita akan coba Buat di Indonesia saja ya Teman-teman ya Sebagai contoh Oke Jadi gue langsung Membuatkan Tutorialnya ini ya Gue belum mencoba Atau belum sama sekali Membuat di Pnjedia ini Jadi teman-teman Nanti bisa Test saja Untuk kecepatan Dari VPN Gate dan VPN yang SSH Stores Ini ya teman-teman ya Oke kita akan Katikan saja Nama biasanya harus Minimal 5 Dan Mengandung Grup dan angka Seperti itu teman-teman ya Oke Kita akan Samakan saja Untuk username Dan passwordnya ya Teman-teman ya Teman-teman bisa Sesuai dengan Nama teman-teman Atau apa ya Yang sekiranya Mudah diingat Oke kita akan Coba Mengisi Di captanya Oke kita verifikasi Kita create Now ya teman-teman ya Kita akan buat langsung Sekarang dan Kita tunggu senang Teman-teman Dimana nanti teman-teman Akan mendapatkan Sebuah config Yang harus ditempelkan Di pengaturan Untuk VPN iPhone itu sendiri Seperti itu teman-teman ya Oke kita akan Scroll ke bawah Apakah Working Success Jadi disini Mungkin Penyedia ini Belum Rekomendasi Seperti itu teman-teman ya Jadi Untuk VPN Yang sekiranya Penyedianya Rekomendasi Teman-teman bisa Buat Lagi di pada VPN jantit ya Yang gue Sebelumnya Gue buatkan Untuk Android Teman-teman Juga bisa Membuat Di iPhone ya Tapi teman-teman Untuk confignya Menggunakan Yang L2 TV Seperti itu Teman-teman ya Teman-teman Jadi disini Teman-teman ya Teman-teman pilih Yang L2 TV ya Jangan yang PP TV Kalau PP TV Gue rekomendasikan Untuk Android Seperti itu ya Teman-teman ya Oke Video dari gue Seperti itu aja Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada pertanyaan Bisa ditanyakan saja Di kolom komentar ya Seperti itu teman-teman ya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bisa Bermanfaat ya guys